Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Ijinkan saya pada kesempatan ini Untuk berbagi kembali kepada teman-teman semua Materi kali ini Merupakan Kelanjutan Dari materi sebelumnya Yaitu membuat peta Ketersediaan dan kebutuhan air Sekarang kita akan membahas tentang Bagaimana membuat peta Ketersediaan dan kebutuhan lahan Pembahasan kali ini itu Masih mengacu Pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 Tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup Dalam penataan ruang wilayah Di mana permen ini juga termuat di dalam pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Yang dikeluarkan oleh deputi bidang tata lingkungan kementerian lingkungan hidup Tahun 2019 Ada pun metode perhitungannya Yang pertama itu adalah bagaimana mengetahui daya dukung lahan berdasarkan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah Nah dengan metode ini kan kemudian dapat diketahui gambaran umum Apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit Kemudian keadaan surplus itu menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut Sedangkan defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut Nah perlu saya pertegas disini bahwa dapat mencukupi atau tidak dapat mencukupi itu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan akan produksi hayati Itulah sebabnya kenapa dalam perhitungannya melibatkan berbagai komoditas yang ada pada wilayah tersebut Nah ada pun diagram penentuan daya dukung lahan Itu bisa kita saksikan pada slide ini Yang pertama terkait dengan ketersediaan lahan Itu mengacu pada total produksi aktual seluruh komoditas setempat Sedangkan yang terkait dengan kebutuhan lahan Itu mengacu pada jumlah populasi penduduk dan kebutuhan lahan per orang Yang diasumsikan setara dengan luas lahan untuk menghasilkan 1 ton setara beras per tahun Kemudian dibandingkan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan Itulah kemudian yang kita sebut sebagai daya dukung lahan Apabila ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan Itu berarti kawasan tersebut atau wilayah tersebut masih surplus Tapi sebaliknya disebut sebagai defisit Nah sebelum saya lanjut Perlu juga saya sampaikan disini bahwa Total produksi yang ada datanya itu Berbasis pada kecamatan Dalam suatu kabupaten Kemudian karena dia berbasis pada kecamatan Maka analisis kita unitnya unit kecamatan Berbeda waktu kita menghitung ketersediaan air Perhitungan ketersediaan air itu Terkait dengan limpasan Limpasan air yang terhadap penggunaan lahan Setiap penggunaan lahan Kompensi limpasannya itu berbeda-beda Maka perhitungan sebaran penduduk itu Juga kita mengacu kepada batas-batas alami Bukan batas-batas administrasi Sehingga dibuat grid-gridnya Nah disini kita tidak membuat grid Kita langsung memanfaatkan batas administrasi kecamatan Karena data-data yang tersedia itu Basisnya unit kecamatan Sehingga sebaran penduduk juga Yang digunakan disini adalah Berbasis pada kecamatan Ini adalah rumus penentuan ketersediaan lahan Jadi SL ini adalah ketersediaan lahan dalam hektare SL sama dengan jumlah produksi aktual tiap jenis komoditas Kemudian dikali dengan harga satuan Tiap jenis komoditas tersebut Dibagi dengan harga satuan beras Di tingkat produsen Ini kemudian dikali dengan seper PTVB PTVB ini adalah produktivitas beras Atau Produksi beras Dibagi dengan luas panen Ini adalah nilai PTVB Kemudian kita bisa buat Tabel-tabel seperti ini Jadi Yang pertama itu Jenis komoditasnya Misalkan Padi dan palawija Kemudian dicari Berapa produksinya Kemudian berapa harga satuannya Nilai produksinya adalah Produksi dikali harga satuan Nah setiap kabupaten Kalau berbasis pada unit kecamatan Maka setiap kecamatan Dicari Berapa Produksi padi Pada setiap kecamatan Kemudian harga satuannya juga Baru Diperkalikan Demikian pula untuk buah-buahan Jadi berbagai macam jenis buah-buahan Yang ada di setiap kecamatan Itu dibuat daftarnya Kemudian dicatat disini Berapa produksinya Kemudian dicari Harga satuannya Kemudian jumlah produksi Dikali harga satuan Dituliskan disini Demikian seterusnya Kemudian Nilai produksi ini Dijumlah Nanti itu akan Dipergunakan Di dalam Perhitungan Ketersediaan lahan Kemudian Untuk menghitung kebutuhan lahan Digunakan Rumus ini Jadi Total kebutuhan lahan Setara beras Itu sama dengan Jumlah penduduk Nah ini dalam unit kecamatan Dikali dengan KHLL Yaitu luas lahan Yang dibutuhkan Untuk kehidupan layak Nah Luas lahan Yang dibutuhkan Untuk kehidupan layak Perpenduduk Merupakan Kebutuhan hidup layak Perpenduduk Dibagi dengan Produktivitas Beras lokal Nah Kebutuhan hidup layak Perpenduduk Itu diasumsikan Sebesar Satu ton Jadi KHLL ini Tidak lain Adalah Satu ton Dibagi dengan VV PVBT tadi Yang ini VTB VT VB VT VB Nah itu Nah Kemudian Akhirnya kan Didapatkan Total kebutuhan Lahan yang setara beras Nanti akan kita lihat Apakah Ketersediaan lahan Lebih besar Dari kebutuhan lahan Nah Kalau dia lebih besar Berarti Dia akan surplus Akan tetapi Kalau ketersediaan Lebih kecil Maka Dia akan Defisit Oke Ini adalah data yang Dibutuhkan Nah Data-data yang dibutuhkan Itu Pada level Pusat Itu bisa diambil Dari BPS pusat Kemudian Untuk produksi Non-padi Bisa diambil Dari statistik Sektoral Pada provinsi Diambil Dari daerah Dalam angka Atau pada Data Hortikultura Di dinas pertanian Data perkebunan Di dinas terkait Nah Data-data yang Saya gunakan Disini Karena berbasis Kabupaten Saya ambil Kabupaten Dalam angka Ini adalah Data yang Saya peroleh Dari Kabupaten Dalam angka Disini Di Peroleh Jumlah penduduk Tahun 2018 Pada setiap Kecamatan yang ada Di Kabupaten Maros Kemudian Ini adalah Luas panen Luas panen Padi sawah Dan Padi ladang Kemudian Ini adalah Luas panen Jagung Kedelei Kacang tanah Ubi kayu Dan ubi jalar Tapi ini sebenarnya Kita tidak gunakan Yang kita gunakan Hanyalah Luas panen Padi Kemudian Ini adalah Produksi Produksi Padi sawah Dan padi ladang Nah ini Ini produksi Padi disini Kita harus Konversi Kedalam Beras Ya kan Karena ini Gabah Jadi Untuk Memperoleh Nilai Produksi Berasnya Maka Produksi Padi Dikali dengan 0,6402 Jadi itu Atau 64,02% Itu Konversi Dari Gabah Ke Padi Kemudian Produksi Jagung Kedelei Kacang tanah Ubi kayu Ubi jalar Ini adalah Produksi Sayur-sayuran Ini adalah Produksi Daging Ternak Kemudian Ini Produksi Unggas Kemudian Ini adalah Produksi Telur Telur Unggas Ini adalah Produksi Perikanan Tangkap Ini adalah Produksi Perikanan Budidaya Ini adalah Produksi Perikanan Darat Dan datanya Dibuat Dalam Bentuk Excel Seperti Ini Ya kan Dibuat Dalam Bentuk Excel Seperti Ini Kemudian Ini Kemudian Dicari Harga-harga Per kilogramnya Mulai Dari Harga Beras Harga Jagung Harga Kedelei Harga Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Bawang Merah Dan Seterusnya Sampai Harga Ikan Sawah Nah Ini Memang Pekerjaannya Cukup Banyak Akan Tetapi Harga-harga Ini Bisa Dicari Di Google Sebenarnya Kemudian Untuk Produksi Produksi Padi Padi Sawah Padi Ladang Ini Kemudian Dijumlakan Kemudian Hasil Penjumlahannya Dikonversi Kedalam Beras Kemudian Dikali Dengan Harga Beras 8.300 Oke Ini Kemudian Harga Jagung Jadi Produksi Jagung Kemudian Karena Harga Jagung 2.650 Per Kilogram Berarti Produksi Dikali Dengan 2.650 Ketemu Ini Ini Adalah Kedelai Sama Juga Produksi Dikali Harga Ini Kacang Tanah Nah Tentu Yang Lain Juga Akan Diperlakukan Sama Saya Tidak Tuliskan Semua Karena Metodenya Sama Kemudian Dicarilah Yaitu Diperkalikan Antara Produksi Dikali Dengan Eh Dijumlahkan Semua Harga-harga Tadi Yang merupakan Perkalian Antara Produksi Dengan Harga 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 Satuan Akhirnya Diperoleh Datanya Seperti Ini Kemudian Dihitung PTPB Ini PTPB Atau PB Kita Lihat dulu Rumusnya Tadi Soalnya Rumusnya Itu PTPB 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 Cocok PTPB Produksi Beras Adalah Produksi Beras Dibagi Dengan Luas Panen Itu Produktivitas Beras Kalau itu Sudah ketemukan Dihitung Ketersediaan Lahannya Nah Ketersediaan Lahannya Akumulasi Atau Dijumlah Semua Harga-harga Tadi Semua Yang Itu Dijumlah Kemudian Dibagi Dengan Harga Beras Dikali Dengan Seper VT VB Nah Nanti Akhirnya Ketemu Ketersediaan Lahannya Seperti Ini Kemudian Untuk Menghitung Kebutuhan Lahan DL Itu Jumlah Penduduk Dikali Dikali Dengan Kebutuhan Beras Ya Kan KHLL KHLL Itu Adalah Satu ton Dibagi Dengan Produktivitas PT VB Nah Ini PT VB KohLL Ketemu DL Ya Lahan Nanti Kemudian Diperkurangkan Antara SL SEL Dengan DL Diperkurangkan Akhirnya Statusnya Ketemu Apakah Ada Defisit Atau Serpus Nah, itu saya kira yang akan kita praktekkan di sini Jadi, nah itulah kemudian yang akan kita praktekkan di sini Kita punya data tentang batas kecamatan, ya kan? Nah, sekarang kita melihat juga data yang kita sudah buat sebelumnya Di mana data tentang penduduk itu sudah dibuat Jadi, nama kecamatan dan penduduk Ini adalah jumlah penduduk di setiap kecamatan Itu dibuat dalam Excel, tadi sudah disebutkan Inilah yang kemudian dilakukan penggabungan atau join Join antara kecamatan dengan jumlah penduduk Berdasarkan kunci nama kecamatan Nah, ini kemudian kita cari tadi penduduk Mana penduduk? Ini Kita ambil seat 1, kita join-kan Nah, kemudian asalkan nama kecamatan Nah, di sini Kalau kita buka Maka di sini sudah masuk penduduk Ini saya hapus dulu penduduk sebelumnya Oke Kemudian Kita ekspor Kenapa itu di ekspor? Karena Waktu kita join antara kecamatan dengan penduduk yang ada di Excel Itu hanya bersifat sementara Jadi, tidak bersifat permanen Kalau ini di remove dari table of content Maka Kembali terlepas Relasi antara data yang ada di Data spasial dengan data yang ada di Excel Jadi, ini harus kita simpan dengan nama file yang baru Kita sebut saja sebagai nama File-nya adalah penduduk Nah Sehingga Kalau itu kita buka Maka di sini sudah Ada jumlah penduduk yang tersimpan secara permanen Ini kita hapus saja Berikutnya adalah Berikutnya adalah jumlah Produksi Padi Nah Ini jumlah produksi padi sawah Ini adalah jumlah produksi padi ladang Itu kemudian Dijumlakan antara keduanya Diperoleh ini Tapi ini kan jumlah produksi padi Ini kemudian kita konversi menjadi beras Dikali dengan 0,6402 Ini Kemudian Dihitung berapa harganya Harga aktualnya Yaitu Jumlah produksi beras Dikali dengan 8.300 Asumsinya bahwa Harga beras Di Kabupaten Maros Itu 8.300 per kilogram Inilah yang kemudian Kita Joinkan Kita bikin relasinya Ini kita Buat Relasinya Antara Data yang ada Data penduduknya Dengan Pak Adi tadi Ini Kuncinya adalah Nama kecamatan Kemudian Tadi itu adalah Padi Ini padi Nah oke Ini kemudian Kita oke Nah sekarang Sudah masuk Harga padi Selain daripada Data penduduk Ini kemudian Kita simpan Dengan nama yang baru Kita ekspor Dengan nama yang baru Kita sebut saja Sebagai Padi Kita dapatkan Padi Nah ini nama kecamatan Kita hapus saja Nah Inilah harga Harga beras Harga beras Yang kita dapatkan Kemudian hal yang sama Juga kita bisa lakukan Untuk Data yang terkait Dengan Produksi jagung Ini ada jagung Datanya seperti ini Kemudian ini adalah Harga aktual jagung Yaitu produksi jagung Dikali dengan Harga jagung Harga lokal jagung Kita relasikan Padi dengan Jagung Relasi Atau kita join Dengan nama kecamatan Kemudian Disini pilih Jagung Mana jagung ini Jagung Juga nama kecamatan Oke Nah ini kemudian Kita simpan lagi Dengan Nama jagung Jagung Berarti kita punya Jagung Ini yang kecamatan Kita hapus saja Nah Hal yang sama Kita lakukan Untuk Kedelai 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 ada Disini kita hitung Dengan harga kedelai juga Jadi kita join Jagung Kita join dengan kedelai Baca Kedelai Nah nama kecamatan juga Oke Nah ini Kedelai juga sudah masuk Jadi ini Kita ekspor Menjadi Namanya Kedelai Meskipun di dalamnya Ada Padi Ada jagung Tidak apa-apa Nah Kedelai Nah Kita sekarang Punya Kedelai Tata Kedelai Nah ini kita hapus Kecamatannya Karena cukup Satu saja Itu kemudian Kita lakukan Terus Menerus Kedelai Kacang tanah Ubi kai Ubi jalar Sampai dengan harga Ikan sawas Sama semua caranya Akhirnya Kita memperoleh Data Produksi Aktual Ya Sampai disini Produksi Aktual Kan Produksi Aktual Nah setelah dapat Produksi Aktual Kita juga Membutuhkan Luas Panen Luas Panen Ini S Sorry Ada data Luas Panen Sebentar Ini saya Hapus Dulu Oke Kita punya Data Tentang Luas Panen Mana tadi Luas Panen Luas Panen Nah ini Luas Panen Luas Panen Padi Luas Panen Padi Nah itu Kemudian Kita relasikan Juga Dengan Luas Panen Padi Kita join Camatan Kemudian Luas Panen Nah Kemudian Kita akan Dapatkan Luas Panen Seperti ini Oke Kemudian Kita akan Dapatkan Luas Panen Seperti ini Iya kan Jadi luas Panen Juga ikut Bergabung Dengan Data-data Yang lain Ini kemudian Kita Export Kita export Hasil Aktual Hasil Aktual Aktual Ketemu Hasil Aktual Kita Delete Sampai disini Sebenarnya Data kita Sudah Lumayan lengkap Untuk Menghitung Ketersediaan Dan Kebutuhan Lahan Langkah pertama Adalah Membuat Satu kolom Yang Menghitung Mana dia Yang menghitung Nilai total Produksi Jadi kita Buat Satu kolom Yang menghitung Nilai Total Produksi Apa itu Nilai total Produksi Adalah PI Dikali HI PI HI Oke Ini saya Anggap Kemudian Kita Bikin Datanya Double Saja Kemudian Ini kita Bikin 25 Dengan Dua angka Di belakang Komah Oke PI Kali HI Itu Kita Menjumlakan Semua Yang ada Nilai Hanya Harga Beras Kemudian Eh Ini di Iya Kita jumlah Dengan Harga Jagung Ini kita Jumlah Harga Kedele Ini jumlah Harga Kacang Tanah Jangan ada Satupun yang terlewat Ya Harga Ubi Kayu Kemudian Harga Ubi Jalar Kemudian Harga Bawang Merah Kemudian Harga Cabai Kemudian Harga Daging Sapi Kemudian Harga Daging Gerbau Kemudian Harga Daging Kuda Kemudian Tambah Lagi Harga Kambing Harga Ayam Buras Kemudian Harga Ayam Ras Harga Itik Kemudian Harga Itik Manila Harga Telur Ayam Buras Harga Telur Ayam Ras Harga Telur Itik Harga Telur Itik Manila Harga Ikan Laut Kemudian Harga Ikan Darat Kemudian Harga Ikan Tambak Kemudian Harga Ikan Kolam Kemudian Harga Ikan Keramba Harga Ikan Sawah Habis kan? Oke Nah Sekarang Kita punya Ini Kita Sudah Punya Data Terkait Dengan Ini Kemudian Kita Hitung Produktivitas Beras Nah PB Dibagi Dengan LB Ini Kita Buat Dulu PB PB Kita Pakai Long Integer P PB PB Itu Adalah Produksi Beras Ini Kita Clear Produksi Beras Beras Oke Kemudian LB Fill LB Ini Juga Kita Bikin Long Integer LB Itu Adalah Luas Panen LB Itu Adalah Clear Luas Panen Nah Nah Kita Dapat Ini Sekarang Kita Hitung Berapa PT VB nya PT PB Kita Bikin Lagi PT PB PT PT PB Nah Ini Kita Pakai Double Saja Ini Kemudian 12 Ini Angka Di Belakang Koma Nah Kemudian Kita Hitung Ini PT PB Itu Adalah Apa PB Dibagi Dengan LB PB Dibagi Dengan LB Nah Sekarang Ini Kita Oke Nah Sekarang Kita Sudah Dapat Ini Dapat Ini Sekarang Bisa Dihitung SL SL Kemudian Double Kemudian 25 Dua angka Di belakang Koma Nah Bagaimana Menghitung SL 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 Itu Adalah Total Nilai Produksi PI Kali HI Dibagi Dengan Harga Beras Ya Kan Mana Dibagi Dengan Harga Beras Harga Beras Itu 8300 8300 Kemudian Dikali Dengan Seper Seper Apa Seper PT VB Mana PT PB Ini Iya Kan Nah Ini Ini Oke Nah Ketemulah Ini Kebutuhan Lahan Eh Ketersediaan Lahan Sorry Tinggal Kita Mau Menghitung Kebutuhan Lahan Untuk Menghitung Kebutuhan Lahan Diperlukan Nilai KHLL KHLL Itu 1 ton Per VTVB Nah Jadi Kita Buat Lagi Satu Di Sini KHLL Nah Ini Load 12 2 Nah Ini Adalah 1 ton Berartikan 1000 1000 Oh Sorry 1000 Dibagi Dengan VTVB Iya Kan Nah Kita Dapat Ini Iya Kan Tinggal Kita Hitung DN DN Add Field DN D DL Sorry DL Jadi Ini DL DL 12 2 DL Itu Sama Dengan Jumlah Penduduk Kita Punya Di Sana Penduduk Dikali 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 KHLL Nah Ini Dia Sekarang Tinggal Kita Tulis Status Status Kita Tulis Status Plot 12 2 Status Ini Kita Perkurangkan Antara Ketersediaan Ketersediaan Itu SL Dikurang Dengan Kebutuhan Nah Sekarang Kita Lihat Mana yang Plus Kita Sebut Saya Di sini Daya Dukung Daya Dukung Kita Tulis Teks Saya Di sini 20 Yes Daya Dukung Tidak 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 Kalau Dia Lebih Kecil Dari Nol Status Terbalik Sebenarnya Daya Dukung Lebih Kecil Dari Nol Maka Dia Defisit Ya kan Defisit Dan Kalau Sebaliknya Dia Surplus 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 Oke Nah Sekarang Kita Sudah Dapat Peta Daya Dukung Atau Ketersediaan Lahan Tinggal Dibuat Simbologinya Dibuat Dibuat Simbologinya Kita Akan Melihat Mana Daya Dukungnya Surplus Ini Kita Kasih Saja Warna Merah Ini Dari Satu Lalu Keras Ini Kemudian Kita Kasih Warna Ico Nah Inilah Kira-kira Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Maros Yang Mengalami Defisit Dan Yang Mengalami Surplus Nah Teman-teman Semua Bisa Membuat Layoutnya Yang Benar Dari Peta Yang Sudah Dihasilkan Demikian Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Semua Terkait Bagaimana Caranya Membuat Peta Ketersediaan Dan Kebutuhan Lahan Saya Akhiri Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh